Ya, silahkan. Syukur kepada Allah SWT yang memberikan kita nikmat. Salah satunya kita dapat berkumpul pada majelis pagi ini untuk melanjutkan kegiatan kajian rutin kita dengan pembahasan kitab Mata Nabi Suja. Dan pada pekan ini kita sudah memasuki kitab Al-Buyuk atau Mu'amualah Jual Beli. Insya Allah akan kita mulai pada pagi hari ini. Tak lupa mari kita mengirimkan salawat serta salam kita kepada hujungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang selantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pada umatnya yang selantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan diberikan syafat oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah, jamaah sekalian sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan dalam memahami ilmu dan mengamalkannya serta mendakwakannya bersabar dalam menuntut ilmu tersebut dan semoga Allah istiqamahkan kita tetap berada di jalan beruntut ilmu hingga akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita akan menyimak pembahasan kitabul buyuk pada kitab Mata Nabi Suja oleh Ustaz Mughli Subratah Hafizullah Ta'ala. Pada Ustaz Mughli Subratah Hafizullah. Baiklah, tempat kami persilahkan. Faliata Faddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca Matan Abu Suja yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibn Husayn Al-Asfahani Rahimahullah. Kita sampai pada kitabul buyuk وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَمَلَانِ Jadi setelah selesai dari pembahasan-pembahasan tentang ibadah, kemudian penulis menyebutkan tentang kitabul buyuk, tentang jual-beli dan mu'amalan. Beliau sebutkan di sini, Al-Qadhi Ahmad Ibn Husayn Al-Asfahani Rahimahullah Kitabul buyu'i وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَمَلَانِ Kitab tentang bentuk-bentuk jual-beli, Al-buyuk, jama' dari baik, yang artinya jual-beli, وَغَيْرِهَا dan yang selainnya, minal mu'amalan dari bentuk-bentuk mu'amalan, seperti pinjam-meminjam, gadai, dan sebagainya. Jual-beli itu dimaknakan secara bahasa adalah مُقَبَلَةُ شَيْئِن بِشَيْئِن Bertukar antara satu orang dengan yang lainnya, menukarkan sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang lain, yang dimiliki oleh orang lain. Itu secara bahasa. Kemudian dalam bahasa syariat, jual-beli itu adalah مُقَبَلَةُ شَيْئِن بِعَاءَ بِمُعَوَى بَتِين بِإِذْنِ شَيْئِن adalah menjadikan kepemilikan atas suatu barang dengan cara bertukar biiznin syar'i yang diizinkan di dalam syariah atau memiliki suatu manfaat hal yang bersifat manfaat bukan barang yang diperbolehkan alat ta'bid untuk dimiliki selama-lamanya bisa maninmali dengan membayarkan sejumlah harta kemudian penulis rahimahullah disini menyebutkan al-buyu'u salah satu asyak bahwa jual beli itu ada tiga bentuk bay'u'aynin musyahadatin bajai'izun yang pertama adalah membeli suatu barang yang disaksikan yang dilihat bajai'iz maka itu adalah hal yang diperbolehkan seseorang membeli buku misalnya buku itu ada di hadapannya buku itu dia lihat maka pada asalnya hukumnya adalah boleh kemudian yang kedua kemudian yang kedua adalah jual beli dengan sesuatu yang menjadi tanggungan menjadi tanggungan bagi penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli jadi barangnya jadi barangnya belum ada tapi akan diserahkan di kemudian hari akan ada nanti pembahasan tentang jual beli yang disebut dengan jual beli salam atau jual beli salaf jadi seseorang membeli kurma misalnya beli kurma 100 kilo kemudian harganya itu pembayarannya diserahkan pada waktu itu dan kurmanya akan diserahkan 2 bulan kemudian misalnya disini beliau sebutkan dan jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang menjadi tanggung jawab penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli di kemudian hari maka itu juga diperbolehkan syaratnya apabila sifat-sifatnya sesuai dengan yang disebutkan jadi disebutkan jenis kurmanya misalnya jenis kurma A kemudian diserahkan pada waktu ini 2 bulan setelah akad tersebut misalnya itu hal yang diperbolehkan kemudian bentuk yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah jual beli sesuatu yang tidak nampak yang tidak bisa dilihat tidak disaksikan balai balai juz maka tidak diperbolehkan seperti ketika ada sapi yang hamil misalnya sapi yang hamil kemudian ada seseorang yang ingin membeli anak sapi yang masih ada di dalam perut yang dibeli cuma anak sapinya saja ingin membeli anak sapi yang masih ada di dalam perut induknya itu tidak bisa disaksikan demikian juga tidak bisa dipastikan bahwa nanti akan keluar dari perut induknya dengan selamat maka bentuk jual beli seperti ini tidak diperbolehkan bentuk jual beli seperti ini tidak diperbolehkan ini tiga bentuk jual beli yang disebutkan oleh penulis rahimah jadi kalau yang pertama barangnya dilihat oleh pembeli maka itu adalah hal yang diperbolehkan atau barangnya disebutkan syarat-syaratnya disebutkan sifat-sifatnya dan menjadi tanggung jawab bagi penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli di kemudian waktu itu yang disebut dengan jual beli salam atau jual beli salaf itu adalah hal yang diperbolehkan apabila memang barangnya sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati kemudian yang ketiga adalah jual beli sesuatu yang tidak bisa dilihat sesuatu yang tidak nampak maka itu hal yang tidak diperbolehkan karena bisa jadi merugikan salah satu dari dua pihak yang melakukan jual beli tersebut kemudian beli menyebutkan dan dan jual beli segala sesuatu yang suci muntafa'in bihi yang bisa dimanfaatkan memluk dan dimiliki kemudian beliau sebutkan sebaliknya jual beli sesuatu yang najis jual beli babi misalnya demikian juga sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan juga sesuatu yang tidak dimiliki milik orang lain dijual itu jual belinya tidak sah ini tiga bentuk jual beli kemudian penulis menyebutkan disini bahwa jual beli itu akan sah apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci kemudian bisa dimanfaatkan tidak ada larangan dalam syariat untuk memanfaatkannya dan yang ketiga adalah barang yang dimiliki atau mungkin tidak dimiliki tapi diizinkan oleh pemilik kepada orang tersebut untuk menjualkan itu hal yang diperboleh tapi kalau sesuatu itu tidak dimiliki milik orang lain dan tidak ada izin dari orang lain tersebut untuk menjualkan kemudian dia jual maka bentuk jual belinya tidak sah kemudian penulis rahimahullah menyebutkan pasal tentang riba dan pembahasan pembahasan lainnya belinya berkata faslun wal riba fit zahabi wal fiqhati wal mat'umat dan riba itu terjadi pada emas perak dan makanan-makanan pokok dan tidak diperbolehkan jual beli emas dengan emas wal al fiqhati kathalik demikian juga perak dengan perak kecuali harus sama kadarnya sama jumlahnya nakdan dan serah terimanya langsung di majelis akad serah terimanya langsung di majelis akad jadi beliau disini menyebutkan bahwa riba itu terjadi pada emas perak dan makanan pokok dan yang disebutkan di dalam hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adzahabu bidzahabi wal fiqhati bil fiqhati emas dengan emas perak dengan perak wal burru bilbur kandum istimewa dengan yang semisal syairu bis syair kandum biasa dengan kandum biasa wat tamru bit tamri korma kering dengan korma kering wal milhu bil milhi dan garam dengan garam ya dan biyadin itu harus diserah terimakan pada majelis akad tidak boleh ditunda penyerahannya orang siapa yang menambah atau minta tambahan maka dia telah melakukan riba orang yang mengambil dan orang yang memberi sama saja jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa barang-barang yang ribawi disebut dengan barang-barang ribawi itu ada emas kemudian perak pur gandum istimewa syair gandum biasa kemudian kurma kering dan garam ini enam barang yang disebut dengan barang-barang ribawi disebut dengan barang-barang ribawi dan disini penulis menyebutkan bahwa tidak hanya terbatas pada gandum istimewa maupun gandum biasa kemudian kurma kering dan garam tapi dalam seluruh bentuk makanan pokok beliau sebutkan wal mat'umat tapi yang disebutkan di dalam hadis enam bentuk tadi enam jenis dari barang-barang ribawi barang-barang ribawi ini apabila sama emas dengan emas perak dengan perak kemudian kurma dengan kurma maka harus terpenuhi dua syarat ketika jual beli yang pertama adalah sama jumlahnya dan yang kedua langsung diserahkan di majelis agak langsung diserahkan di majelis agak tidak boleh ditunda penyerahannya ketika tidak terpenuhi dua syarat tersebut maka itu termasuk hal yang dilarang masuk ke dalam riba jadi misalnya seseorang punya kurma jenis A yang harganya mahal kurma jenis A harganya mahal satu kilo kemudian kemudian ada orang lain punya kurma jenis B yang harganya lebih murah satu kilo juga maka apabila akan ada barter jual beli antara kurma A dengan kurma B tadi ditukar maka harus sama jumlahnya satu kilo dengan satu kilo dan serah terimanya harus secara langsung di majelis akad tidak boleh ditunda jadi kalau misalkan kurma A karena harganya mahal maka satu kilo ditukar dengan kurma B karena harganya lebih murah ditukar dengan dua kilo ini hal yang tidak diperbolehkan hal yang tidak diperbolehkan itu apabila barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sama syaratnya dua hal harus sama jumlahnya yang pertama kemudian yang kedua harus diserah terimakan secara langsung harus diserah terimakan secara langsung tidak boleh ditunda kemudian apabila barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berbeda barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berbeda emas misalnya ditukar dengan perak ini dua-duanya barang ribawi tapi beda satunya emas satunya perak maka syaratnya adalah diserah terimakan secara langsung di majelis akad dan boleh berbeda jadi emasnya misalnya satu gram ditukar dengan 50 gram perak misalnya satu gram emas ditukar dengan 50 gram perak boleh dua-duanya barang ribawi emas barang ribawi perak juga barang ribawi maka syaratnya satu disini karena dua barang ribawi ini berbeda syaratnya adalah serah terimanya langsung di majelis tersebut tidak boleh ditunda tidak boleh ditunda jadi kalau misalkan emasnya diserahkan tapi nanti peraknya setelah dua hari itu tidak boleh karena ini barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berbeda maka harus diserah terimakan secara langsung di majelis akab tidak boleh ditunda penyerahan dan tidak mengapa tidak masalah apabila berbeda jumlahnya semisal dengan itu adalah uang karena uang itu setara dengan emas dan perak setara dengan emas dan perak sehingga kalau seseorang punya uang 100 ribu sudah lama misalnya uang 100 ribu sudah kusut ditukar dengan 100 ribu maka harus sama 100 ribu harus ditukar dengan 100 ribu yang satu baru yang satu sudah kusut tapi tetap harus terpenuhi tadi jumlahnya sama 100 ribu harus ditukar dengan 100 ribu dan diserah terimakan secara langsung di majelis akad kalau ditambah karena sudah kusut maka harus tambah 5 ribu supaya dapat uang 100 ribu yang baru itu termasuk di dalam riba termasuk dalam riba itu salah satu bentuk dari riba yang disebut dengan riba fadl disebut dengan riba fadl riba yang berupa tambahan kemudian ada juga bentuk riba yang disebut dengan nasiah itu adalah tambahan ketika seseorang berhutang misalnya kemudian saat mengembalikan dia harus menambah dari jumlah yang dia pinjam dan dua-duanya dua bentuk riba ini apakah riba fadl demikian juga riba nasiah itu adalah hal yang dilarang di dalam sini penulis menyebutkan dan riba itu terjadi pada mas perak dan makanan makanan dan nakdan dan tidak boleh jual beli emas dengan emas emas ditukar dengan emas walal fiqbatu gadalik demikian juga perak dengan perak kecuali harus terpenuhi dua syarat mutamatil dan jumlahnya sama nakdan dan harus diserah terimakan di majelis tidak boleh ditun sehingga bunga bank misalnya itu termasuk di dalam riba karena seseorang ketika menyimpan uangnya di bank itu berarti dia memberikan pinjaman kepada bank tersebut seorang ketika menyimpan uangnya di bank dia memberikan pinjaman kepada bank kepada pihak bank bukan menitipkan karena kalau menitipkan itu berarti tidak boleh digunakan harus disimpan maka karena pihak bank akan mempergunakan uang yang disimpan tadi maka bentuk ketika seseorang menyimpan uangnya di bank itu berarti dia memberikan pinjaman kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman maka jumlah yang dikembalikan itu harus sama kalau yang dia pinjamkan yang dia simpan adalah 1 juta misalnya maka ketika dia ambil ya 1 juta juga apabila ada tambahan yang dia simpan yang dia pinjamkan kepada pihak bank itu adalah 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta 200 misalnya maka tambahan 200 itu termasuk dalam riba kemudian penulis melanjutkan demikian juga tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang dibeli sampai dia memegangnya jadi ketika seseorang membeli sesuatu boleh saja apabila dia akan menjualnya lagi tapi syaratnya adalah barang tersebut sudah dia terima barangnya sudah dia terima sehingga sebelum diterima seseorang membeli barang kemudian belum dia terima sudah dia jual kepada orang lain itu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh juga menjual menjual sesuatu yang dibeli sampai dia menerima memegang ketika sudah dipegang sudah diterima kemudian dia ingin menjualnya kembali itu hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menjual daging yang ditukar dengan hewan menjual daging yang ditukar dengan hewan jadi misalnya seseorang punya daging kambing 50 kg misalnya dia akan tukarkan dengan kambing yang masih hidup jadi daging kambing tadi ditukar dengan kambing yang masih hidup disini beliau sebutkan tidak diperbolehkan jual beli daging dengan hewan baik itu hewannya yang semisal daging kambing ditukar dengan kambing atau daging kambing ditukar dengan sapi misalnya itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan untuk menjual emas dengan perak mutafadilan dengan jumlah yang berbeda nakdan tapi harus serah terimanya secara langsung tadi sudah disebutkan bahwa barang-barang ribawi yang enam tadi emas perak pur gantung istimewa kemudian syair gantung biasa tamer kurma kering dan garam itu adalah barang-barang ribawi apabila barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sama maka harus terpenuhi dua syarat emas dengan emas maka harus sama jumlahnya dan harus serah terimanya secara langsung kemudian disini barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berbeda emas ditukar dengan perak maka boleh jumlahnya berbeda satu gram emas ditukar dengan lima puluh gram perak jumlahnya berbeda tapi harus terpenuhi syarat bahwa serah terimanya dilakukan secara langsung boleh menjual emas dengan perak mutakadilan dalam jumlah yang berbeda naqdan dengan serah terima yang dilakukan secara langsung di majelis demikian juga al-mat'umat makanan pokok tidak boleh satu jenis makanan pokok ditukar dengan yang sama kecuali harus semisal sama jumlahnya dan serah terimanya secara langsung kurma dengan kurma misalnya maka harus sama walaupun mungkin harganya berbeda tapi harus sama jumlahnya satu kilo ya harus ditukar dengan satu kilo dan harus diserah terimakan secara langsung syaratnya dua semisal jumlahnya sama naqdan langsung diserah terimakan dan diperbolehkan untuk menjual satu jenis makanan dengan jenis makanan yang berbeda dengan jumlah yang tidak sama naqdan tapi syaratnya harus diserah terimakan secara langsung di majelis jadi misalnya makanan yang merupakan barang ribawi bur misalnya gantung istimewa ditukar dengan kurma itu dua-duanya barang ribawi maka boleh saja berbeda burnya satu kilo ditukar dengan kurma dua kilo ini jumlah berbeda tapi syaratnya yang harus dipenuhi adalah bahwa barangnya diserah terimakan di majelis akad barangnya diserah terimakan di majelis akad tidak boleh ditunda dan tidak boleh melakukan jual-beli gharah jual-beli gharah itu jual-beli yang tidak pasti seperti tadi contoh yang sudah disebutkan membeli janin atau membeli anak sapi yang masih ada di dalam perut indoknya yang dibeli hanya anak sapinya indoknya tidak dibeli itu termasuk jual-beli yang tidak jelas karena tidak bisa dipastikan anak sapi tersebut akan keluar dengan selamat dari perut ibunya demikian demikian juga misalnya seseorang punya hewan kemudian lepas dari kandangnya kuda misalnya seorang punya kuda kemudian lepas dari kandangnya kemudian dia jual itu termasuk dalam jual-beli koror karena tidak bisa dipastikan kuda itu akan kembali atau bisa ditangkap misalnya itu termasuk hal yang dilarang di dalam jual-beli ini pembahasan tentang riba dan beberapa bentuk jual-beli yang tidak diperbolehkan di dalam syariah pasal berikutnya menulis rahimahullah menyebutkan tentang khiar khiar itu adalah pilihan bagi pembeli dan penjual untuk meneruskan akatnya atau membatalkannya pilihan bagi pembeli dan penjual untuk meneruskan akat atau membatalkannya itu yang disebut dengan khiar dua pihak yang melakukan jual-beli pembeli dan penjual bil khiar itu memiliki pilihan untuk melanjutkan jual-belinya atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah jadi ketika pembeli dan penjual bertemu kemudian terjadi tawar-menawar misalnya pembelinya merasa belum cocok dengan harga barang tersebut misalnya kemudian dia tidak jadi beli itu adalah hal yang diperbolehkan karena pembeli dan penjual memiliki hak khiar memiliki hak untuk meneruskan akat jual-beli itu atau membatalkan syaratnya malam selama keduanya belum berpisah selama keduanya masih berada di tempat akat tersebut apabila telah terjadi jual-beli kemudian berpisah antara pembeli dan penjual maka itu telah sah jual-belinya telah sah jual-belinya dan pada asalnya tidak boleh dibatalkan beli dan penjual itu memiliki hak khiar memilih untuk melanjutkan akat atau membatalkannya malam selama keduanya belum berpisah dan boleh bagi keduanya bagi penjual dan pembeli untuk mensyaratkan khiar hak untuk memilih tadi sampai tiga hari jadi misalnya penjual memberikan kelonggaran boleh untuk mencoba barang yang dijual itu selama tiga hari kalau cocok maka dibeli kalau tidak boleh dibatalkan boleh dikembalikan kepada penjualnya itu yang disebut dengan khiar sharp khiar sharp jadi pilihan untuk meneruskan atau membatalkan suatu akat yang didasarkan pada suatu syarat termasuk diantaranya adalah apabila mempersyaratkan untuk mencoba terlebih dahulu selama tiga hari misalnya atau selama waktu yang disepakati satu hari dan sebagainya dan diperbolehkan bagi penjual dan pembeli untuk mempersyaratkan khiar selama tiga hari jadi diberi waktu tiga hari kalau sudah tiga hari harus kasih keputusan misalnya apa dibeli atau tidak jadi itu hal yang diperbolehkan disebut dengan khiar dan apabila didapati pada barang yang dibeli tadi cacat barang yang dibeli cacat maka diperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan jadi biasanya barangnya itu tidak cacat kemudian apabila yang dia beli itu ternyata cacat yang mengurangi nilai atau membuat fungsinya tidak maksimal misalnya maka pembeli tadi dia memiliki hak untuk meminta ganti kepada penjual diganti dengan barang yang tidak cacat maka boleh bagi orang yang membeli untuk mengembalikannya kepada penjual dan penjual harus mengganti penjual harus mengganti barang tersebut kalau memang pada asalnya ketika terjadi jual beli cacat itu sudah ada tadi kalau misalkan seseorang membeli barang kemudian cacat tapi dia ridho dengan itu ya itu tidak masalah jadi barang yang dibeli cacat tapi sudah lah tidak apa-apa dia tidak menukarkannya kepada pembeli kepada penjual ridho dengan hal itu itu tidak masalah tapi kalau mau mengembalikan pada asalnya dia memiliki hak untuk mengembalikannya kepada penjual tidak boleh menjual buah secara mutlak buah apapun kecuali apabila telah nampak bahwa buah itu bagus sehingga apabila seseorang akan menjual buah yang masih ada di pohon padi misalnya atau mangga atau yang semisal tidak boleh dijual kecuali apabila memang sudah nampak bahwa buah-buah itu nanti layak dipanen kalau baru sekedar berbunga misalnya mangga kemudian baru berbunga dibeli nanti hasilnya berapa dibeli atau padi baru ditanam belum keluar apa namanya bulir-bulir padinya kemudian dibeli itu hal yang tidak diperbolehkan karena tidak pasti belum tentu bisa jadi hasilnya bagus bisa jadi hasilnya buruk atau bahkan bisa jadi tidak ada hasilnya sama sekali itu akan merugikan salah satu dari dua pihak yang melakukan jual beli sehingga apabila seseorang akan menjual buah yang masih ada di pohon tidak diperbolehkan untuk menjualnya kecuali apabila memang buah tersebut sudah layak untuk dipanen sudah layak untuk dipanen dan tidak boleh juga untuk jual beli tukar menukar barang ribawi bijin sihi dengan yang semisal rotban tapi masih basah korma misalnya korma kering ditukar dengan korma basah itu tidak diperbolehkan satu kilogram korma kering itu akan berbeda dengan satu kilogram korma basah sehingga karena yang basah itu tadi apabila kering akan berkurang akan berkurang beratnya maka disitu akan terjadi riba karena tidak semisal beratnya sehingga barang ribawi yang basah yang kaitannya dengan makanan gandum misalnya gandum yang masih basah dengan gandum yang sudah kering tidak boleh ditukar kecuali olahan susu jadi keju misalnya ditukar dengan bentuk olahan susu lainnya misalnya yang sudah kering dengan yang masih basah itu diperbolehkan tapi kalau selain itu tidak diperbolehkan dan disini beliau menyebutkan illalaban kecuali makanan yang diolah dari susu karena beliau menyebutkan tadi bahwa riba itu terjadi pada almat umat seluruh bentuk makanan rokok pasal berikutnya adalah tentang salam dan sah jual-beli salam jual-beli salam itu seperti yang disebut di awal tadi seseorang membayar di majelis akad membayar harga kemudian barang yang dibeli itu disepakati sifat-sifatnya dan akan diserahkan di kemudian hari pada waktu yang ditentukan itu disebut dengan salam jadi akad akadnya salam tapi diserahkan secara langsung penulis disini menyebutkan bahwa itu juga sah harga harga ini jadi jadi korma jenis ini jenis A misalnya korma jenis A yang dibeli dan itu adalah satu jenis yang tidak tercampur dengan yang lainnya jadi korma saja dan tidak menggunakan api untuk memprosesnya karena ketika digunakan api untuk memprosesnya itu akan sulit ditentukan sifat seperti yang diharapkan roti misalnya roti yang dipanggang barangkali hasilnya akan berbeda-beda antara satu roti dengan roti yang lainnya sehingga penulis disini menyebutkan dan tidak menggunakan api untuk memprosesnya dan tidak boleh juga telah ditentukan telah ditentukan barang yang dibeli karena ini sifatnya akan diberikan di kemudian hari terserah saja bagi penjual yang penting dia memberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli jadi tidak harus tertentu jadi kurma dari pohon ini pohon ini misalnya tidak harus yang penting kurma sesuai dengan yang dipesan sesuai dengan sifat yang disepakati diserahkan pada waktunya demikian demikian juga bukan dari hal yang ditentukan dari tempat yang ditentukan misalnya tidak harus dari tempat tertentu itu diberikan kebebasan bagi penjualnya yang penting dia bisa menyerahkan kepada pembeli sesuai dengan yang diinginkan ini lima syarat diperbolehkannya jual beli salat kemudian agar al-muslam barang yang dijual belikan secara salam itu sah ada delapan syarat yang pertama tidaklah menyifatkan setelah menyebutkan jenisnya kolongannya dengan sifat-sifat yang mempengaruhi perbedaan harga jadi seluruh sifatnya disebutkan dan menyebutkan kadarnya jumlahnya sehingga bisa diketahui apa seratus kilo misalnya atau dua keranjang tiga keranjang yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan membeli dan apabila ditunda penyerahannya dan itu adalah asal dari salam maka menyebutkan harus disebutkan waktunya kapan barang tersebut diserahkan dan barang tersebut termasuk syaratnya adalah barang yang ada ketika waktu penyerahan fil ghalif secara umum jadi kalau misalkan kurma ya di musim panas kalau kurma kurma segar misalnya di musim dingin maka itu tidak boleh tidak sah jual beli salamnya karena tidak ada kurma di musim dingin dalam jumlah yang banyak misalnya dan dalam menyebutkan dimana tempat serah terima harganya diketahui dan tidaklah antara pembeli dan penjual melakukan serah terima sebelum berpisah maksudnya berarti kalau ditunda penyerahan barangnya maka pembeli dia harus membayarkan harganya di majelis akad tersebut dan syarat yang terakhir disini bahwa akad jual beli salam tadi pasti tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh digunakan khiar syart khiar pilihan untuk nanti meneruskan atau membatalkan yang didasarkan pada syarat karena ini akan diserahkan akan diserahkan di kemudian hari apabila masih ada khiar maka akan bisa merugikan salah satu dari dua pihak yang melakukan jual beli ini beberapa pembahasan di permulaan kita bulbuyo kitab tentang jual beli jadi tadi di awal kitab menulis menyebutkan bahwa jual beli itu ada tiga bentuk membeli sesuatu yang dilihat maka itu pada asalnya sah kemudian jual beli dalam bentuk salam tadi dia bayarkan harganya dan akan diserahkan barang barang yang dibeli di kemudian hari itu juga sah juga diperbolehkan apabila sifatnya sesuai apabila sifatnya sesuai kemudian yang ketiga adalah membeli sesuatu yang tidak dilihat membeli anak sapi yang masih ada di dalam perut induknya dan yang dibeli hanya anak sapinya saja tidak termasuk induknya itu hal yang dilarang di dalam syariat karena tidak jelas bisa jadi mati keluar dari perut induknya akan merugikan salah satu dari dua belah kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan ini termasuk keindahan syariat islam bahwa syariat islam itu berusaha agar tidak ada orang yang merugi dalam ketika melaksanakan muamalah jual beli atau yang semisal kemudian pasal berikutnya tadi tentang riba bahwa ada barang-barang yang disebut dengan barang-barang ribawi dan yang disebutkan di dalam hadith itu ada enam emas perak pur gantum istimewa syair gantum biasa kemudian tamar kurma kering dan garam dan penulis disini menyebutkan bahwa tidak hanya pada makanan-makanan yang disebutkan bahan-makanan yang disebutkan dalam hadith tapi dalam seluruh bentuk makanan almat omat makanan pokok dan barang-barang ribawi itu apabila ditukar ditukar dengan yang sejenis emas dengan emas perak dengan perak termasuk yang setara dengan itu adalah uang dengan uang misalnya gantum dengan gantum kurma dengan kurma garam dengan garam maka harus sama jumlah dan harus diserah terimakan secara langsung di majelis akad tidak boleh ditunda penyerahannya itu kalau sejenis kemudian barang ribawi ditukar dengan barang ribawi tapi tidak sejenis emas dengan perak gantum dengan garam kurma dengan kur misalnya gantum mislimewa maka boleh berbeda jumlahnya tapi harus diserah terimakan di majelis akad kalau tidak maka itu termasuk di dalam riba kemudian kalau barang ribawi ditukar dengan barang yang bukan ribawi maka boleh berbeda jumlahnya boleh juga tidak diserah terimakan secara langsung orang beli kursi misalnya dia bayar pakai emas emas ditukar dengan kursi itu yang satu barang ribawi yang satu bukan kursinya bukan barang ribawi emas barang ribawi maka itu boleh untuk berbeda berbeda jumlahnya emasnya 2 gram kursinya kalau ditimbang mungkin satu kuintal misalnya dan boleh diserah terimakan ditunda jadi bayarnya sekarang nanti tiga hari lagi baru dikirim kursinya misalnya itu hal yang diperboleh demikian juga barang yang bukan ribawi ditukar dengan barang yang bukan ribawi maka boleh untuk berbeda jumlah demikian juga tidak harus diserah terimakan secara langsung di majelis kemudian pasal berikutnya tadi tentang ayar bahwa pembeli dan penjual itu memiliki hak untuk meneruskan akadnya atau membatalkannya tapi kalau sudah terjadi jual-beli kemudian berpisah antara pembeli dan penjual maka itu pada asalnya telah sah sebagai jual-beli dan asalnya tidak boleh lagi dibatalkan dan yang terakhir tadi adalah pasal tentang salam jual-beli pembayarannya sekarang kemudian barangnya itu akan diserahkan kepada pembeli di kemudian hari di waktu yang disepakat dan penulis menyebutkan syarat-syarat agar jual-beli salam tersebut sah ini yang bisa dibelajari pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila banyak terkurangan subhanakallahumma bihamdik syadu allah ilaha ilah anta sasdakumfirukah wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alami saya kembalikan ke wadarat jazakumullahu khairan tayyib jazakullahu khairan kepada ustad wakil subhanahu hafizah Allah ta'ala alhamdulillah teman-teman jamaah sekalian kita telah menyimak kajian kitab matanabu suja dalam pembahasan kitab bulbuyuk dan insyaallah akan kita lanjutkan di pekan selanjutnya di jam yang sama yang ini jam 7 hingga jam 8 waktu Indonesia Barat insyaallah dan apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan terkait masalah fikir bisa langsung ditanyakan melalui link yang telah kita share dan insyaallah akan kita rekap tiap pekannya dan akan kita bacakan jawab bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh ustad malus broto jika sudah ada pertanyaan yang masuk 6 kami beritahukan kepada teman-teman sekalian bahwa FSI Tlesimu melaksanakan kegiatan rutin kajian yang ini pada hari ahad pagi kajian weekend hari ini membahas kitab matanabu suja fikir imam syafi'i dan selanjutnya di hari Senin kita bersama Ust. Dr. Abu Zakarias Trisno membahas kitab lembatulah di kot bab akidah dan insyaallah dua ini yang akan berjalan secara rutin dan teman-teman bisa bergabung bersama kami di grup FSI Tlesimu untuk mengikuti kajian-kajian rutin ataupun daurah lainnya yang akan dilaksanakan baik terima kasih pada teman-teman jamah sekalian yang telah menyimak kajian ahad pagi ini dan semoga Allah memberikan keistikahuan kepada kita semua dan dimudahkan dalam menuntut ilmu syari'i tapi apabila banyak